Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mushalim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohihi ajum'ain amma ba'dul Alhamdulillah kita panjarkan puja dan disyukur Atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua Sehingga pada hari ini, hari kemis Setelah sholat mahrib Dan setiap hari kemis Kita semua hadir bersama-sama dalam acara Pengajian dan santunan yatim dan ibu-ibu Demikian selamat serta salam Kita curahkan pada dunia nabi Muhammad SAW Untuk mempersikat waktu Langsung kita mengajifiki bersama-sama Menjawab pertanyaan-pertanyaan donatur dan jamaah Agar kita semua menjadi orang yang lebih mengerti Lebih selamat, lebih soleh Barokat dunia akhirat Amin Satu pertanyaan jawabannya cukup panjang Pertanyaannya yaitu Bagaimana menurut syariat Islam Mengenai alat musik dan lagu-lagu Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Dan diringkas oleh para alih ulama N.O.M.U.I. dan ulama-ulama se-Indonesia Hukum musik dan lagu-lagu Kita menjawab masalah musik dan lagu-lagu Itu hukumnya sangat luas Jadi pertama hukumnya bisa halal Yang kedua bisa haram Yang ketiga Haram Tapi khadisnya do'ib Dan yang keempat adalah Halal, haram, dan subahat Yang diringkas oleh para alih ulama Dari khadis soha Penjelasan pertama Hukum musik pertama adalah haram Kenapa kok haram? Ini secara umum Bukan dambut, jorok, dan lain-lain Secara umum Hukum musik itu haram secara umum Karena musik dianggap bisa menimbulkan maksyiat Bisa mengundang maksyiat Dan juga bisa melupakan kita Kepada Allah Itu hukum pertama Khadis tersebut Diringkas menjadi makola Yang bunyinya begini Bismillahirrahmanirrahim Alatul musiki Min ba'di alatil lahwi Alat musik itu termasuk Sebagian alat Yang bisa melalekan ibadah Jadi alat musik itu Sebagian alat Yang bisa melalekan ibadah kita Maka hukum pertama adalah haram Kemudian Hukum yang kedua Adalah boleh Makanya kita tinggal memilih Ada halal, haram, subahat Kita tinggal memilih saja Tergantung dari pemakaian Alat musik dan laku-laku tersebut Hukum yang kedua adalah boleh Boleh jika musik itu digunakan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Untuk mengingatkan kita kepada Allah Dan alat musik dan laku-laku itu Tidak digunakan untuk melupakan Allah Dan tidak digunakan untuk bermaksia Maka boleh Jadi hukum yang kedua Boleh Kemudian Kenapa kok ada yang boleh Tidak boleh Karena dalil itu luas Ada yang soheh Ada yang doib Ada yang benar Ada yang ragu Tidak jelas Lemah Kemudian ulama itu juga banyak Maka kita perlu Mengaji lagi dari beberapa pendapat Piai-piai dan hadis-hadis Dalil yang kedua yang boleh adalah Bismillahirrahmanirrahim Hukum itu berputar Hukum agama itu bisa berubah Hukum agama itu bisa berubah Berdasarkan ilahnya Berdasarkan alasannya Alasannya Hak yang benar Ada atau tidak adanya suatu alasan itu Bisa berpengaruh kepada hukum Jadi hukum itu bisa berubah Tapi yang hebat Yaitu para piai-piai Keputusan piai Karena tergantung Kondisi dan alasannya Kalau kita orang biasa Tidak bisa melupah hukum Maka kita harus mendengarkan Cerama ulama di sini Agar mengerti Demikian Itu penjelasan pertama Dan kedua Kalan dan karong Yang ketiga Pendapat yang ketiga adalah karong Harong dari empat madab Imam Shafi'i Imam Hanabi Imam Hambali Dan Imam Maliki Hukum musik Dan menyampaikan lagu-lagu Secara umum Hukumnya harong Tapi khadisnya Do'id 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 Apa do'id lemah Jadi semua khadis Yang disampaikan Dari empat madab Yang paling sempurna Empat madab Itu hukumnya lemah Yang mengatakan harong Jadi yang mengatakan harong Itu Dalilnya lemah Do'id Maka kita cari Dalil Yang keempat Yaitu Dalil yang sempurna Jawaban yang keempat Ini yang lebih sempurna Yang keempat Hukum musik Dan Menyampaikan lagu-lagu Halal Harong Dan subahat Bisa halal Bisa harong Bisa subahat Atau tidak jelas Campur-campur Kenapa? Karena tergantung Dari pemakaian Alap musik Dan lagu-lagu Itu sendiri Ini dalil yang sempurna Jadi Semua dalil-dalil Mengenai musik Dan lagu-lagu Itu semuanya Khadisnya do'id Lemah Kecuali satu Nusewu Satu Dalil yang Sohe Maksud saya Bukan do'id Dalil yang sohe Yang kuat Yang benar Bahwa Musik itu Bisa halal Bisa harong Bisa subahat Tergantung dari Yang memakainya Jadi Dalil yang kelima ini Maksud saya Dalil yang keempat ini Adalah Dalil yang sohe Yang benar Yang bisa kita jadikan Megangan Bisa halal Harong Bisa Subahat Dalil ini Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Jadi Semua dalil Mengenai musik Hukumnya Do'id Khadis Do'id Lemah Hanya satu Yang Sohe Dibiribatkan oleh Imam Bukhari Bismillah Dibiribatkan oleh Dibiribatkan oleh Dibiribatkan oleh Alat Laku-laku Yang tidak Penting Yang tidak Berguna Itu termasuk Maazif Maksudnya Alat Musik yang tidak Berguna Tapi yang Berguna Maka dari itu Kita perlu Mengaji Yang lebih detail Lagi Dari Penjelasan Yang keempat Ini Jadi Saya Sampaikan Yang keempat Adalah Halal Haram Halal Haram Dan Subahat Mengenai Musik dan Lagu-lagu Kita Jelaskan Perinci lagi Kalau kita Menjawab Tidak Jelas Tidak Terperinci Maka Tidak Bisa Sempurna Maka Jawaban yang terakhir Yang sempurna Dari Hadis Sohe Tadi Ada Lima Hal Yang harus Kita Perhatikan Dalam Menjawab Mengenai Hukum Alat Musik Dan Laku-lagu Yang disampaikan Oleh Juta Semua Atau Yang ada Di Televisi Itu Yang harus Diperhatikan Untuk Menjawab Halal Haram Dan Subahat Pertama Siapa Yang Menyanyikan Laku Siapa Yang Menyanyikan Laku Dan Menampilkan Alat Musik Yang Kedua Bagaimana Hukum Menyampaikan Laku Pertama Siapa Yang Menyanyikan Dan Menampilkan Alat Musik Yang Kedua Bagaimana Hukum Menampilkan Lagu Yang Ketiga Bagaimana Hukum Menampilkan Alat Musik Jadi Alat Musik Yang Yang Dibahas Dan Yang Keempat Adalah Masalah Waktu Waktu Menyampaikan Musik Dan Lagu Yang Terakhir Adalah Masalah Tempat Yang Terakhir Yang Kelima Adalah Masalah Tempat Menyampaikan Alat Musik Dan Lagu Kita Perinci Lagi Dari Lima Hal Yang Menyempurnakan Jawaban Mengenai Alat Musik Tadi Yang 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 Siapa Siapa Menyampaikan Lagu Siapa Menyampaikan Lagu Tersebut Hukumnya Pertama Adalah Boleh Pertama Boleh Menyampaikan Lagu Itu Menyampaikan Lagu Dan Alat Musik Itu Boleh Jika Laki-laki Dan Perempuan Menyampaikan Lagu Dan Alat Musik Awalnya Tertutup Boleh Laki-laki Dan Perempuan Awalnya Tertutup Kemudian Tidak Boleh Ada Boyangan Yang Mengumbar Maksiat Mengumbar Sahwat Menimbulkan Mudorok Itu Boleh Kalau Tidak Menimbulkan Mudorok Kemudian Penjelasan Pertama Itu Boleh Dikembangkan Lagi Dari Penjelasan Pertama Masalah Yang Menyampaikan Ada Hukum Haram Hukum Haram Disini Laki-laki Dan Perempuan Yang Menyampaikan Alat Musik Dan Lagu Walaupun Auronnya Tertutup Mohon maaf Didengarkan Walaupun Auronnya Tertutup Tapi Ada Boyangan Boyangan Yang Ini Attack Individu Memancing Sahwat Menimbulkan Sek Sek Menimbulkan Gairah Sek Kemudian Menimbulkan Mudorok Itu Jelas Haram Hukumnya Haram Yang Berikutnya Laki-laki Dan Perempuan Yang Auronnya Terbuka Laki-laki Dan Perempuan Yang Auronnya Terbuka Menyampaikan Alat Musik Dan Lagu Jelas Haram Jadi Auronnya Tertutup Bisa Haram Kalau Goyangannya Seronok Dan Jorok Apalagi Auronnya Terbuka Jelas Haram Jadi Bisa Boleh Bisa Tidak Boleh Hukum Yang Pertama Tentang Siapa Yang Menyampaikan Itu Kemudian Penjelasan Yang Kedua Dari Lima Hal Tadi Hukum Menyampaikan Laku Dan Alat Musik Hukum Menyampaikan Alat Musik Dan Laku Boleh Asalkan Menyampaikan Lagu Tersebut Menyampaikan Lagu Sair Tersebut Tidak Menimbulkan Keputorotan Tidak Melupakan Allah Dan Juga Tidak Mengarah Kepasiyam Misalnya Tidak Melalekan Kolat Lima Waktu Tidak Mengganggu Keistikomaan Dikir Dikir Tidak Melupakan Ngaji Dan Lain Lain Contohnya Pujian Kepada Kuski Allah Kemudian Selamatan Kepada Rasul Allah Kemudian Nasihat-Nasihat Agama